Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel Berikut ini cara menggunakan Quick Return Bubble atau gelembung pintasan pada handphone Oppo A33 Oke guys, kita langsung saja mulai Ini bisa diterapkan di seluruh handphone Oppo ya Jadi Quick Return Bubble namanya kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu gelembung pintas Cara mengaktifinya bagaimana dan cara memakainya bagaimana Kita aktifkan dulu di pengaturan Kemudian teman-teman cari disini alat serbaguna Nah di alat serbaguna disini ada gelembung pintasan Kalau bahasa Inggris itu Quick Return Bubble ya Nah nanti seperti ini Kamu aktifkan supaya warnanya hijau seperti itu Dan di bawahnya ada aplikasi yang didukung ponsel anda Jadi yang didukung disini adalah game-game tertentu ya Seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya Jadi dia akan otomatis langsung tampil disini Untuk yang mendukung fitur gelembung pintasan Kalau sudah tidak nongol ya berarti tidak support Nah kita cek ya guys fungsi gelembung pintas ini Atau Quick Bubble Returnnya ini kayak gimana Nah ini PUBG Mobile ini sudah aktif ya Kita tes di PUBG Mobile Jadi pada saat mau masuk ke gamenya kan kita nunggu 60 detik Nah pada saat 60 detik itu kita bisa keluarkan aplikasinya dengan cara menekan tombol home Nanti dia akan muncul Quick Bubble Jadi game-nya tidak keluar hanya berjalan di latar belakang Oke langsung saja kita tes saja Biar tidak bingung Oke kita buka Mobile Legendsnya Oke ini sudah kebuka Mobile Legendsnya Kita pencet Start Oke jendela PUBG-nya sudah kebuka ya Dan sudah saya pencet Start tadi Dan kita tunggu loadingnya disini Nah sebelum masuk ke permainan kita menunggu 40 sekian detik ke bawah ya Jadi kalau ada pesan bisa anda baca disini dengan cara menekan tombol home Setelah tekan tombol home Nanti gamenya tetap akan berjalan dan muncul menu seperti ini guys Ini dia Ini lamanya sekitar 26 detik ke bawah Kamu bisa balas chat atau Facebookan atau teleponan sebentar ya Sesuai dengan waktu yang disediakan disini Tinggal buka aja aplikasi yang lain Kalau jika anda malas menunggu loading mulai permainannya ini ya Jadi kalau sudah berakhir disini akan kelihatan seperti ini guys Nah berarti 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 anda harus siap-siap masuk ke gamenya dengan cara pencet disini Dan kembali masuk ke gamenya Nah seperti itu Kalau untuk di Mobile Legends Pas anda kalah kan Anda menunggu loading sekitar 60 menit Eh sekitar 60 detik Ataupun 30 detik Dan itu sangat lama menurut anda ya Biar tidak menunggu dan mau balas chat Gunakan saja fitur Fitur bubble Fitur quick return bubble ini dengan cara memencet ini dia Oke nanti akan tampil seperti tadi Kalau sudah berakhir Loading atau Waktu yang ditentukan dari Gamenya Maka anda masuk kembali Nah seperti itu caranya Menggunakan quick return bubble Mudah-mudahan anda mengerti Kalau belum jelas silakan Tanyakan di kolom komentar ya Jadi penjelasannya agak menjelimat sedikit Mudah-mudahan kalian mengerti Terima kasih telah menonton Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton